Halo Gadget Lover, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Budi di channel Youtube Gadget Empire. Nah, di video kali ini saya mau review satu monitor gaming dari Acer, yaitu Acer KG241Q. Nah, seperti apa spesifikasi dan fitur yang ditawarkan dari Acer KG241Q ini? Langsung aja kita review ya. Pas awal-awal pakai monitor ini, saya agak kurang suka sama bezelnya yang cukup tebal ya, agak kurang kekinian aja gitu. Tapi ternyata bezelnya ini ada fungsinya juga, jadi sering saya pakai untuk naruh USB webcam di atasnya. Tapi kalau kalian ingin menggunakan triple display setup, monitor ini bukan pilihan yang tepat, karena bezel layarnya yang cukup tebal. Bagian kaki penyangganya punya warna merah, jadi bisa memberikan sedikit dual tone design yang terlihat gahar selayaknya monitor gaming mahal. Tapi kalau kalian lebih suka menggunakan bracket, monitor ini punya VESA mount berukuran 100x100mm. Selain dua port HDMI 2.0 dan DisplayPort 1.2 input, tidak terdapat audio jack ataupun speaker. Port HDMI dan DisplayPort-nya mendukung AMD FreeSync dan refresh rate 144Hz di resolusi Full HD 1080p. Panel layar yang digunakan di Acer KG241Q Gaming Monitor ini adalah panel TN, dengan resolusi Full HD berukuran 23,6 inch. Kecerahan layarnya 300 nits, dengan kontras rasio 1000x1 dan mendukung 8 bit color depth. Karena panel layarnya TN, saat menampilkan warna hitam hasilnya tidak begitu pekat dan sedikit keabuan jika dibandingkan dengan monitor dengan layar IPS. Jadi kalau kalian cari monitor yang punya akurasi warna tinggi, Acer KG241Q bukan pilihan yang tepat. Hal lain yang jadi sedikit kekurangan di panel layar TN ini adalah sudut pandang yang terbatas. Acer KG241Q ini memang lebih mengutamakan kecepatan dibandingkan akurasi warna. Dengan harga yang cukup terjangkau, monitor ini punya respon time yang sangat cepat yaitu 1ms untuk grey to grey pixel transition-nya, serta refresh rate layar 144Hz. Jadi kalau kalian cari monitor untuk gaming dengan harga yang terjangkau, Acer KG241Q bisa jadi pilihan yang pas. Dengan resolusi Full HD berukuran 23,6 inch, Acer KG241Q punya kepadatan piksel yang cukup tinggi, sehingga tampilan gambarnya terlihat cukup tajam dan jelas. Untuk mencoba performanya, saya hubungkan monitor ini dengan laptop gaming Acer Niter 5. Meski layar laptop ini 15 inch, saya lebih puas main dengan menggunakan eksternal monitor serta keyboard dan mouse gaming juga. Untuk game-game FPS yang bisa stabil di atas 144Hz seperti CSGO atau PUBG, main game sangat nyaman dengan minim visible motion blur atau trailing saat kita aktif melihat surrounding atau melakukan aim ke musuh. Oh iya, monitor ini juga sudah mendukung AMD Radeon FreeSync teknologi yang bisa bekerja, baik itu dengan GPU Radeon ataupun beberapa tipe Nvidia yang mendukung AMD Radeon FreeSync seperti laptop Acer Nitro 5 ini. Lain itu, gaming monitor Acer KG241Q ini juga menggunakan backlight panel anti-flicker dan sudah disematkan juga Acer Vision Care teknologi untuk blue light filternya. Jadi buat main game lama-lama dengan layar ini matang nggak cepat-capek. Jika tampilan default dari monitornya kurang sesuai dengan kebutuhan, Acer KG241Q ini memiliki pengaturan on-screen display yang user-friendly. Terdapat 5 tombol yang bisa kamu gunakan di menu setting. Selain pengaturan brightness, kontras, dan sebagainya, juga terdapat setup untuk gamma preset dan 6 axis hue atau saturation. Ada beberapa fitur gaming di sini, seperti black boost agar area gelap saat main game jadi lebih terlihat, aim point untuk menampilkan crosshair senjata yang bisa diganti-ganti, dan terdapat build-in refresh rate 6 untuk tracking frame rate yang ditampilkan oleh layar saat kita bermain game. Sebagai pelengkap, Acer KG241Q ini juga menyematkan fitur motion blur reduction yang mengurangi ghosting tampilan saat bermain game. Menurut saya, monitor ini cukup oke buat dipakai untuk kebutuhan gaming karena dia punya refresh rate hingga 144Hz, response time hingga 1ms aja, dan dia punya port yang cukup lengkap. Ditambah lagi, dia sudah mendukung AMD Radeon FreeSync Technology dan Acer Vision Care Technology. Nah, menurut kalian gimana? Apakah monitor gaming Acer KG241Q ini sebanding dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita akan diskusi bareng mengenai monitor ini. Kritik saran dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire masih juga saya tunggu di bawah. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.